Hasil rapat pimpinan gabungan penentuan tarif yang digelar di DPRD DKI Jakarta putuskan tarif rata-rata sebesar 8.500 rupiah untuk MRT dan 5.000 rupiah untuk LRT. Ya, meskipun demikian, pemerintah provinsi DKI Jakarta pastikan tarif itu belum final dan masih perlu dikaji ulang. MRT 8.500, LRT 5.000 rupiah. Hasil rapat pimpinan gabungan yang digelar di DPRD DKI Jakarta pada Senin sore putuskan tarif rata-rata untuk modal yang terpadu atau MRT sebesar 8.500 rupiah. Artinya, berdasarkan hasil rapat ini, pengguna MRT perlu membayar 8.500 rupiah dan 5.000 rupiah bagi pengguna LRT untuk setiap jarak 10 km. Tarif ini dipastikan tidak flat dan perhitungan dilakukan sesuai dengan jumlah stasiun yang dilewati. Usai rapat di DPRD, Gubernur DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, diurut PT MRT Jakarta dan diurut PT LRT Jakarta pun menggelar pertemuan tertutup. Hasilnya, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta pastikan tarif yang ada belum final. Pihaknya sampaikan dalam pertemuan tertutup itu, Gubernur DKI Jakarta menilai diskusi antara DPRD dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih diperlukan, guna membahas hal ini. Kita angka yang terjangkau oleh masyarakat, kepentingannya ini divisibel buat BUMD kita juga. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta usulkan tarif rata-rata MRT sebesar 10.000 rupiah, dengan tarif atas 14.000 rupiah dan tarif bawah 7.000 rupiah, serta tarif rata-rata LRT sebesar 6.000 rupiah. Hingga Senin malam belum ada kesepakatan. Maka rencananya, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta pun akan kembali menggelar pertemuan pada selasa esok. Perantuan tarif dinilai penting untuk segera diputuskan karena MRT akan resmi beroperasi secara komersial pada 1 April 2019 mendatang. Terima kasih telah menonton!